Intro Melangkahlah dengan hati-hati Dan ingat bahwa hidup adalah aksi keseimbangan yang hebat Bersama saya Cahyaridean untuk Perempuan Intro Bahasa Isyarat merupakan media komunikasi Yang sering digunakan oleh mereka dengan kemampuan luar biasa Namun kita pun bisa belajar bahasa ini Agar bisa berbicara dengan teman-teman berkebutuhan khusus Salah satunya lewat komunitas Handai Tuli Intro Umumnya, teman tuli berkomunikasi melalui membaca gerak bibir. Namun, jika Anda belum menguasai bahasa isyarat, Anda perlu menggerakkan bibir dengan jelas. Usahakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Berbicara secara normal agar mereka mampu menerima pesan dengan melihat gerak bibir Anda. Teman yang mampu mendengar diharapkan oleh teman tuli agar dapat mempelajari bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan mereka. Hal ini sebagai wujud perhatian terhadap teman-teman tuli untuk bisa mendapat hak dan kewajiban yang sama. Ini sih semua, mereka pure menggunakan ekspresi dan gerakan tubuh aja yang aku tahu. Emang ada bahasa isyaratnya, tapi aku masih belum menguasai juga sih hari ini baru belajar. Emang, apa namanya, ngelihat ekspresi mereka banget dan gerakan tubuhnya tuh benar-benar digunain banget ya. Kalau kesulitan mungkin karena bahasa isyarat itu pergerakan, jadi mungkin agak susah aja ngafalnya. Cuma mungkin kalau untuk latihan itu pasti baik-baiknya sih. Keterbatasan yang dimiliki teman tuli tidak menghalangi mereka untuk tetap berkreativitas. Bahkan mereka mampu berkarya. Fantasi tuli contohnya, yaitu perkumpulan teman tuli yang memiliki kreativitas dan jiwa seni. Terima kasih telah menonton! Hidup dengan menyandang status tuli bukan perkara mudah. Keberadaannya masih menjadi tantangan besar, apalagi lingkungan yang kurang mendukung untuk kebutuhan mereka. Tetangga terbesar teman dengar dan teman tuli adalah komunikasi. Namun, dengan bahasa isyarat kita semua bisa bersahabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!